Meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Palangkaraya yang berakhir 31 Januari tidak diperpanjang, Satgas Penanganan COVID-19 setempat tetap gencar menindak pelanggar protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan pada selasa malam 2 Februari, Satgas menjalankan peraturan Wali Kota Palangkaraya tentang penerapan dan penegakan protokol kesehatan dengan menggelar hazia di Jalan Geobos. Satu persatu pengendara yang melintas dihentikan untuk memastikan apakah mereka menggunakan masker atau tidak. Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Palangkaraya, Emy Abriani mengatakan, setelah melakukan operasi selama 4 jam, Satgas menjaring 52 pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker. 33 orang diantaranya memilih sanksi sosial membersihkan fasilitas umum, sedangkan 16 pelanggar lainnya memilih membayar sanksi denda sebesar 100 ribu rupiah. Dua pelanggar diberi teguran lisan dan satu pelanggar diberi teguran tertulis. Kami melakukan magia UCC ini di Jalan Geobos. Terdapat 52 orang pelanggar. Dan dari 52 orang pelanggar tersebut, kebanyakan memilih sanksi sosial, yaitu mempersihkan jalan dan juga di halaman 5 orang. Sisanya membayar denda administrasi dan juga ada teguran tertulis serta teguran lisan. Setelah pemberlakuan PPKM selama 42 hari, dari tanggal 17 sampai dengan 31 Januari ini, dari tim Satgas Kota Palanggarai tetap melakukan rajia-raja justisi dan penindakan-penindakan baik di kafe dan tempat hiburan yang terdapat pelanggar protokol kesehatan. Jadi kami tetap masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan perwali nama 26 tahun 2020. Sementara itu, data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah mencatat per 2 Februari di Palanggarai ada 2.690 warga tertular COVID-19. 2.084 diantaranya sudah sembuh, 490 pasien masih dirawat, dan 106 orang meninggal dunia. Dede Septa Jaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palanggaraya.